Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan tutorial Bagaimana cara proses pembuatan video Atau teks terjemahan di video kita Ini adalah contoh video yang sudah ada subtitlenya Kita langsung saja mulai ke prosesnya Kita masuk saja Pilih saja google atau chrome bisa Kemudian di pencarian Kita tulis saja youtube desktop Tunggu beberapa saat Dan kita akan diarahkan ke creator studio Kemudian klik pengelola video Kemudian pilih video Kemudian kita cari video mana yang akan diterjemahkan Kemudian kita pilih edit Seperti ini Ada info setelan di paling atas Kemudian ada penyempurnaan Audio, layar akhir, kartu, dan subtitle atau sisi Kemudian kita pilih saja Kemudian kita pilih saja subtitle Diklik saja Kemudian tambahkan subtitle atau sisi baru Tambahkan subtitle atau sisi baru Tinggal di klik saja Kemudian kita pilih bahasa Kemudian pilih bahasa Mau bahasa Indonesia atau Inggris Atau telusuri bahasa lainnya Kita pilih saja bahasa Indonesia Kemudian langkah selanjutnya adalah Metode Metodenya kita akan Dibuat subtitle sisi baru Klik saja Buat subtitle atau sisi baru Kampilan awalnya seperti ini Kotak yang di bawah ini adalah Kotak yang akan kita isi Subtitle nya Dan kita ketik manual Kita coba dulu untuk audionya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtuber Kemudian kita tulis saja Untuk subtitle nya Sesuai dengan Bahasa aslinya Halo sahabat youtuber Kembali lagi bersama saya Dan Anom Itu adalah bahasa aslinya Yang tadi di video Kemudian kita cek lagi untuk audionya Atau translate nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtuber Kembali lagi bersama saya Dan Anom Di video kali ini Saya akan tutorial Kemudian Isi lagi Bahasa aslinya Yang tadi Kita tulis saja Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kurang panjang Bisa ditarik saja Tujuan pembuatan Translative video Supaya audiens Bisa memahami Apa yang kita sampaikan di video ini Apalagi Kalau yang membuat video Untuk luar negeri Ini sangat Diharuskan Kemudian Isilah Translative tersebut Dalam audio video kita Sampai selesai Dari setiap Kotak video Dari setiap kotak ini Kita translate satu persatu Memang ini Dibutuhkan Kesebaran Untuk Memasukkan Textnya Di video Kalau sudah selesai Kita cek ulang lagi Apa ada kata Yang terlewat Kemudian Kalau sudah Lengkap Kita klik saja Publikasikan Artinya Translative tadi Sudah Terpublikasi Coba Kita cek saja Di channel kita Ada tulisan subtitle Coba kita klik saja Nah ini sudah muncul Untuk subtitle Untuk cara Setting subtitle Sudah ada di Video sebelumnya Tinggal di klik saja Videonya Atau tinggal di cek saja Video Video sebelumnya Atau ada yang huruf I di atas Tinggal di klik saja Itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat Pesan dari saya Yang terakhir Sesibuk apapun Anda Membuat konten di youtube Jangan tinggalkan Yang lima waktu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya